PENALTI RENAN SILVA Laga pekan ke-10 Liga 1, antara Persi Kediri versus PSIS harus berakhir imbang. Berlangsung sengit sejak menit pertama, Persi Kediri selaku Tuan Rumah pun bermain dengan agresif, demi membuka skor lebih dulu di markas sendiri. Tim Macan Putih nyaris saja membuka kerang golnya di menit ke-23, lewat tendangan keras Renan Silva. Tapi sayang, tendangan tersebut masih melenceng tipis ke gawang PSIS. Namun yang membuka skor lebih dulu justru PSIS Semarang, yakni di menit ke-33 melalui kaki Taisei Marukawa. Ia melepaskan tendangan yang cantik, sekaligus membuat Laskar Mahesa Jenar unggul 1-0. Setelah tertinggal, Persi Kediri terus berupaya untuk mencetak gol penyama kedudukan. Hanya saja, tim besutan Marcelo Rospide itu, masih cukup kesulitan menembus kokohnya pertahanan PSIS. Persi Kediri sempat menjebol gawang PSIS di menit ke-62, namun gol tersebut dianulir, karena lemparan ke dalam yang dilakukan Yusuf Meilana, langsung menembus jaring gawang tanpa menyentuh satupun pemain. Persi Kediri akhirnya sukses menyeimbangkan skor, yakni pada menit ke-70. Mereka mendapatkan penalti, dan Renan Silva sukses melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor. Jarang percaya pemain muda, Marcelo Rospide beri penjelasan. Pelatih Persi Kediri yakni Marcelo Rospide, memberikan tanggapan mengenai sejumlah anak mudanya, yang belum pernah diturunkan hingga pekan ke-10 Liga 1 musim ini. Sejauh ini, ada nama seperti striker Randy Julian Shah dan Raya Irvansa, back tengah Harry Fatwa Nasution, beserta keeper Eko Saputro, yang belum pernah sekalipun merasakan atmosfer pertandingan. Meskipun sebenarnya, masih ada nama gelandang senior M. Taufik, yang sampai saat ini belum dipercaya sang pelatih. Bukannya tak ada kesempatan, dan menurut Marcelo Rospide, sejatinya ia membuka peluang yang sama untuk semua pemain. Namun sebagai peracik taktik dan strategi, dia dituntut untuk membangun tim yang bagus, sesuai dengan kebutuhan laga per laga. Kita coba berikan kesempatan yang sama untuk semua pemain, dan itu poin pertamanya. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita berikan, karena itu merupakan bagian dari ide tim ini, kata Marcelo Rospide. Suatu saat jika memang dibutuhkan, Coach Marcelo Rospide bukan tak mungkin, akan memanfaatkan jasa pemain muda tersebut. Karena memang untuk saat ini, mereka membutuhkan pengalaman lebih agar terus berkembang. Untuk di momen yang tepat, saya akan berikan kesempatan itu untuk mereka, ungkap sang pelatih. Sementara untuk Rangga Widiansyah, ia baru saja merasakan penampilan pertamanya di musim ini, setelah dipercaya masuk sebagai pemain pengganti melawan PSIS Semarang. Tampil mengesankan, Jim Kelly Sroyer jadi pemain pertama yang jebol gawang timnas Thailand. Rekor pertahanan sempurna timnas Thailand di piala AFFU 23, harus resmi buyar di babak semifinal. Winger timnas Indonesia yakni Jim Kelly Sroyer, menjadi pemain pertama yang menodai pertahanan tim gajah perang. Seperti diketahui, kelolosan timnas Thailand U23 ke babak semifinal ini, juga disertai dengan catatan yang apik. Selama fase grup, gawang timnas Thailand tidak pernah kebobolan satu gol pun. Namun rekor tersebut resmi berakhir di babak semifinal, di mana gawang dari tim gajah perang berhasil dibobol untuk pertama kalinya, berkat gol dari pemain muda Persik ke diri ini. Sosok Jim Kelly Sroyer merupakan pemain berposisi sebagai winger, yang berasal dari tanah Papua. Ia mengawali karir profesionalnya di PSBS Biak, dan menjadi bagian penting dari tim tersebut. Di musim perdananya, ia diberi 10 kali kesempatan bermain di tim utama PSBS. Selain itu, ia juga berhasil mencetak satu gol bagi tim kampung halamannya itu, di ajang Liga 2. Berkat penampilan apiknya di Liga 2, bakat Jim Kelly Sroyer diendus oleh Persik ke diri. Pada Januari 2021, Ia kemudian resmi memperkuat tim macan putih. Di musim perdananya, Jim Kelly Sroyer menunjukkan penampilan yang menjanjikan. 13 kali ia turun membela Persik ke diri, walaupun kebanyakan menjadi pemain cadangan, ia tetap berhasil mencetak satu gol di musim debutnya di Liga 1. Untuk di musim lalu, Jim Kelly Sroyer minim membela Persik ke diri, dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain bersama tim Nas U23. Berkat kontribusinya di tim Nas U23, ia berhasil merayu medali emas di ajang SEA Games Kamboja.